Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rejeginya Amin ya robbal alamin Entah apa yang merasuki Baginda Raja Hari itu Baginda terlihat sangat marah kepada Abu Nawas tanpa sebab Abu Nawas yang merasakan gelagat rajanya itu tak berani menatap Ia senantiasa menundukkan kepalanya Hei Abu Nawas, aku ada permintaan dan kamu harus bisa mengabulkannya Titah Baginda Raja Ampun Paduka yang mulia Kiranya permintaan apa yang Paduka inginkan Jawab Abu Nawas penuh hormat Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku Seekor harimau berjengkot Jika gagal kamu akan saya hukum Kata Baginda Raja Abu Nawas kaget mendengar perintah yang aneh itu Dia menyadari Baginda sedang keluar bencinya kepada dirinya Dari cara bicaranya jelas sudah betapa Baginda sedang kesal dengan Abu Nawas Baiklah tuanku semua perintah paduka akan hamba laksanakan Namun untuk perintah yang satu ini hamba mohon waktu seminggu Pinta Abu Nawas Baik aku kasih kamu waktu seminggu Ucap Baginda Raja Maka pulanglah Abu Nawas ke rumah Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa Raja sangat marah kepadanya Baginda sengaja memberi perintah yang mustahil agar dapat menghukum dirinya Mana ada harimau berjengkot Batin Abu Nawas dalam hati Ini perkara serius Kali ini aku harus berhati-hati Pikir Abu Nawas gelisah Namanya saja Abu Nawas Meski dalam keadaan terdesak Ide cemerlang selalu saja muncul dalam benaknya Sesampainya di rumah Abu Nawas kemudian memanggil empat orang tukang kayu Dan disuruhnya membuat kandang macan Hanya dalam waktu tiga hari kandang itu pun sudah siap Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya Wahai istriku aku akan pergi sebentar Nanti kalau ada tamu yang datang persilahkan masuk saja Siapa tamu yang akan datang kesini Tanya istrinya Seseorang yang berjenggot Jawab Abu Nawas Tapi nanti kalau kamu mendengar aku pulang mengetuk pintu Suruh tamunya masuk ke kandang itu Pesan Abu Nawas sambil menunjukkan kandang macan yang baru saja dibuat Singkat cerita Abu Nawas lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah Tumben kamu sholat disini Abu Nawas Tanya penghulu kerajaan Penghulu itu sudah dari dulu memendam rasa suka kepada istri Abu Nawas Ia terkadang menggoda istri Abu Nawas tatkala sedang belanja di pasar Dan tujuan Abu Nawas ke masjid itu memang supaya bisa bertemu dengannya Ia ingin memberi pelajaran kepadanya sekaligus mengabulkan permintaan baginda raja Abu Nawas lalu pura-pura curhat kepadanya Begini tuan penghulu Saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain Tapi kalau tidak kepada tuan penghulu Kepada siapa lagi saya mengadu Tadi malam saya ribu dengan istri saya tuan penghulu Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah Kata Abu Nawas berpura-pura Pucuk di cinta ulang pun tiba Pikir penghulu itu Ku biarkan Abu Nawas tidur disini saja Dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu Otak nakal penghulu itu mulai berandai-andai Wahai sahabatku Abu Nawas Bolehkah aku menyelesaikan perselisihan antara kamu dengan istrimu itu Tanya si penghulu Abu Nawas menjawab Silahkan tuan Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan Maka pergilah si penghulu ke rumah Abu Nawas Dengan hati berbunga-bunga Dan dengan wajah berseri-seri Diketuknya pintu rumah Abu Nawas Begitu pintu terbuka Ia langsung menggandeng tangan istri Abu Nawas Dan diajak duduk bersanding Maka keluarlah rayuan-rayuan maut dari mulut si penghulu Hai Adinda Apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagipula Abu Nawas hidupnya tak karuan Lebih baik kamu jadi istriku saja Kamu dapat hidup senang Dan bisa membeli apapun yang Dinda inginkan Daripada kamu hidup dengan Abu Nawas Kerjanya bertengkar terus Istri Abu Nawas kaget dengan perkataan si penghulu itu Sejak kapan dirinya bertengkar dengan Abu Nawas suaminya? Ketika istri Abu Nawas hendak membantahnya Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu Ia pun mengurungkan niatnya Sementara tuan penghulu terlihat lingsatan Mendengar ketukan pintu tersebut Kemana aku harus bersembunyi? Tanya si tuan penghulu kepada istri Abu Nawas Sesuai dengan pesan Abu Nawas Sang istri menyuruh tuan penghulu Bersembunyi di dalam kandang macan Tuan penghulu Silahkan tuan bersembunyi di dalam kandang itu Ujar istrinya Abu Nawas Sembari menunjukkan kandang Yang terletak di dalam kamar Abu Nawas Tanpa pikir panjang lagi Penghulu itu langsung masuk ke dalam kandang Dan menutupnya dari dalam Sedangkan istri Abu Nawas Segera membuka pintu Lalu masuklah Abu Nawas ke dalam rumah Hai istriku Apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas pura-pura Tidak ada apa-apa wahai suamiku Jawab istrinya Lalu Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas kembali Dilihatnya penghulu itu gemetaran Karena malu dan ketakutan Kemudian Abu Nawas Segera menutupi kandang itu Dengan kain putihnya Tidak lama setelah itu Abu Nawas memanggil Delapan orang prajurit kerajaan Dan menyuruhnya memikul kandang tersebut Untuk dibawa ke istana Di sepanjang perjalanan Para penduduk penasaran Abu Nawas berhasil menangkap Harimau berjenggot Tapi sayang Mereka tak bisa melihatnya Karena kandang tersebut Ditutupi kain putih Para penduduk Lalu berinisiatif Ikut mengiring para prajurit Yang sedang memikul kandang Sehingga menjadi Arak-arakan yang panjang Tidak lama kemudian Sampailah iring-iringan itu Kedalam istana Hei Abu Nawas Apa kabar? Tanya Baginda Raja Apa kamu sudah berhasil Mendapatkan harimau berjenggot? Abu Nawas menjawab Dengan berkat usaha Dan doa tuanku Alhamdulillah Hamba berhasil Paduka yang mulia Silahkan Baginda Lihat sendiri Harimaunya Ada di dalam kandang itu Karena merasa penasaran Maka Baginda Raja Membuka kain putih Yang menutupi kandang tersebut Akan tetapi Baginda Raja Menjadi kaget Karena yang ada Di dalam kandang Bukanlah seekor harimau Melainkan penghulu Kerajaan Begitu juga Dengan para penduduk Mereka kaget Bukan kepalang Abu Nawas Bisa-bisanya Memasukkan penghulu Kerajaan Kedalam kandang Baginda mencoba Melihat muka Si penghulu Dari dekat Namun penghulu itu Memalingkan mukanya Dengan menahan Malu dan takut Baginda masih Belum mengerti Dengan hal ini Ia pun lalu Bertanya kepada Abu Nawas Ini maksudnya Apa Abu Nawas? Ya tuanku Itulah harimau Berjenggot Jawab Abu Nawas Baginda Raja Semakin bertambah Bingung Bagaimana mungkin Penghulu kerajaan Disebutnya Sebagai harimau Berjenggot Belum sempat Baginda Raja Kembali bertanya Abu Nawas Langsung menjelaskan Begini Paduka yang mulia Ketika saya Sedang keluar rumah Harimau itu Mencoba Memangsa Istri saya Untungnya Saya sudah Membuat perangkap Sehingga Harimau itu Bisa tertangkap Dan masuk ke kandang Bukan main Murkanya Baginda Raja Kepada penghulu itu Sebab Ia yang semestinya Menegahkan hukum Ia pula yang melanggarnya Ia telah berhianat Baginda Segera memerintahkan Prajurit Untuk mengeluarkan Penghulu itu Dari kandang Dan diarah Keliling pasar Agar diketahui Oleh seluruh penduduk Betapa Aibnya Orang yang berhianat Sekian dulu Perjumpaan kita Kali ini Sampai bertemu lagi Di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati